Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang cuan Apa kabarnya nih kawan-kawan semua di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman Untuk melihat kinerja daripada pergerakan Bitcoin dan Alcoin tentunya ya Kalau kita lihat bersama-sama untuk trending point via coin market cap Di sini masih didominasi dengan Terra Luna Classic ya Dan diikuti dengan Tabo sama Bitcoin teman-teman Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada Bitcoin Berada di area 41.600 ya Berusaha untuk menjebol kembali nih di level 42.000 something Semoga saja ya malam ini nanti teman-teman bisa menyentuh di level 42.000 Kembali syukur-syukur bisa di atas level tersebut ya Dan di sini kalau kita lihat kinerja daripada Alcoin sendiri teman-teman Rata-rata ya kita berbicara rata-rata di dalam kondisi detrashment atau koreksi ya Kecuali di sini teman-teman ada beberapa yang masih dalam kondisi positif Tapi masih di atas 0, lah ya kayak atom atau kosmos ini 0,79 terus ada Unisweb ya sekitar 0,62 Siba ini berada di level 0,17 Nah kali ini teman-teman ada sedikit informasi Yang dimana ini adalah suatu informasi yang teman-teman tunggu-tunggu sebenarnya ya Informasi yang dimana teman-teman yang sering dipertanyakan Oke kita langsung saja menuju ke poinnya Karena ini langsung dari tim resminya Siba Inu gitu teman-teman Ya perihal perkembangan ini yang kalian tanyakan Oke langsung saja Nah jadi di sini teman-teman dari ekosistem Siba Inu ya Nah dimana ini pada tanggal 4 Desember Menavigasi transisi popinet Sibarium dari Koyerli, Sepolia, dan Bern Oke ya Ini adalah salah satu pertanyaan yang seringkali muncul Kapan Bern di Sibarium berjalan? Kapan portal Bern itu dibuka? Nah di sini sangat-sangat dijelaskan teman-teman Menarik ya Jadi di sini teman-teman ya Jaringan Gerli sebuah era berakhir Nah jadi jaringan Gerli ini telah menjadi bagian integral dari ekosistem Tesnet Ethereum Menawarkan lingkungan yang kuat untuk menguji aplikasi terdesentralisasi DAPS dan kontrak pintar Ketika Gerli bersiap untuk pensiun Ini menandakan akhir dari babak penting dalam sejarah Ethereum Membuka jalan untuk solusi yang lebih maju Nah kemunculan popinet Sibarium dengan Sepolia Oke bertransisi ke Sepolia Dengan tidak digunakan jaringan Gerli Popinet memiliki Sibarium akan mengadopsi jaringan Sepolia Sebagai layar satu yang baru Sepolia menawarkan lingkungan pengujian yang lebih terkontrol dan stabil Sangat mirip dengan fitur dan kemampuan MyNet Ethereum Pergeseran strategis ini sangat penting untuk memastikan bahwa Para pemegang memiliki akses ke platform yang andal dan konsisten Untuk menguji DAPS dan kontrak pintar mereka Hal ini direncanakan untuk ditayangkan pada tanggal 15 Desember 2023 Dimana popinet saat ini akan berhenti bekerja Oke Jadi disini bangkitnya Sibarium layer 2 testnet Nah layer 2 testnet Sibarium yang memanfaatkan Sepolia Network Pertujuan untuk meningkatkan skabilitas Mengurangi biaya transaksi Dan meningkatkan kecepatan transaksi Nah saat ini teman-teman ya Kalau kita mengacu pada artikel ini Yang dikeluarkan oleh tim Sibainu sendiri Saat ini Sibarium layer 2 sedang mengadopsi Yang namanya memanfaatkan lah ya Memanfaatkan sistem Sepolia Network Ya saat ini dalam masa testnet Nah jadi disini Dampak yang cukup signifikan terhadap Sepolia Network ini Adalah mengurangi biaya transaksi Dan meningkatkan kecepatan transaksi Langkah ini bukan hanya transisi Tetapi juga peningkatan dengan fokus pada pencipta lingkungan Yang lebih efisien dan ramah pengguna Untuk memenuhi permintaan komunitas blockchain Yang terus berkembang Terupama di bidang seperti DeFi dan NFT Nah Jadi disini apa artinya bagi pengembang Nah bagi para pengembang Dan proyek yang telah menggunakan PAPI net dengan GORLY Masa transisi ini sangat penting Berada beradaptasi dengan Sibarium layer 2 testnet Yang berbasis Sepolia akan membutuhkan pencah Apa perencanaan dan ekosif Yang seremat perubahan ini merupakan Batu loncatan menuju ekosistem blockchain Yang lebih maju terukur dan aman Nah Jadi menariknya disini yaitu tentang pembakaran Teman-teman yang sering kali ditanyakan oleh komunitas Daripada Sibarmy adalah Kapan pembakaran di Sibarium When burn Sibarium gitu ya kan Jadi merevolusi Merevolusi ekonomi Token Mekanisme pembakaran Sibarium Oke ini ada dua mekanisme teman-teman Dan dimana seperti yang saya bilang ya kan Mekanisme yang pertama Yaitu mengumpulkan dana Mengumpulkan dana yang nantinya dipatok sekian Lalu dibelikan Siba Lalu di burn Nah Mekanisme pembakaran Sibarium sebuah era baru Oke Sibarium memperkenalkan mekanisme pembakaran token yang transformatif Yang sangat penting untuk model ekonomi jaringan Mekanisme ini dirancang untuk mengurangi pasokan token secara strategis Ya Sehingga berpotensi meningkatkan nilai token dan menguntungkan ekosistemnya Fase mekanisme pembakaran Poin pertama Jadi ada dua poin ya kan Fase pertama yaitu Dengan fase manual teman-teman Fase manual ini adalah seperti yang saya bilang ya kan Dari biaya gaswi yang didapatkan oleh Sibarium nanti Dikumpulkan dulu itu ya kan Dikumpulkan dulu Yang dimana Awal proses pembakaran akan dikelola secara manual oleh dompet deployer resmi Jadi dikumpulkan dulu ke wallet deployer ya teman-teman Secara resminya Jadi deployer resmi lah ya Setelah sesuai target dengan nilai 25.000 US dollar teman-teman ya Itu akan dibelikan Siba Lalu dibakar ya Hal ini memungkinkan pemantauan dan penyesuaian yang ketat Memastikan keseleraan Apa keselarasan dengan kesehatan dan keberlanjutan jaringan Ini juga akan membutuhkan beberapa perubahan dalam jaringan yang akan dikoordinasikan dengan validator dan operator notch lainnya Ini kalau pembakaran manual Yang kedua nanti setelah terjadi pembakaran mekanisme manual tersebut teman-teman awal-awal akan terjadi mekanisme pembakaran secara manual ya Tapi setelah manual itu mungkin berjalan disini akan ada yang namanya fase transisi Yaitu transisi secara otomatis Ya ibarat kata kalau otomatis adalah dengan adanya transaksi jual-beli ya kan Menggunakan si barium ya Menggunakan bond Ya transaksi jual-beli maka sekian persennya akan langsung dibelikan atau dibaybekan ya Untuk si barium langsung di burn gitu ya Intinya seperti itu Nah transisi otomatis mulai bulan Januari Nah mulai bulan Januari mekanisme ini akan berevolusi menjadi sistem otomatis Fase ini akan menyaksikan beberapa peningkatan untuk meningkatkan efisiensi dan keadaan proses pembakaran otomatis Akan beroperasi berdasarkan aturan yang sudah diterapkan sebelumnya sehingga lebih efisien dan transparan Nah dampak volume transaksi dan biaya gas Jadi disini aspek penting dari keberhasilan mekanisme pembakaran adalah tingkat adopsi jaringan Ketika si barium mengalami peningkatan jumlah transaksi ya Dan mengenaikan biaya gas yang signifikan Sebanyak seribu persen pembakaran token juga tumbuh secara eksponsional Korelasi ini akan Ini adalah kuncinya ya Semakin banyak jaringan diadopsi dan digunakan Semakin banyak token yang akan dibakar Menciptakan siklus pertumbuhan dan apresiasi nilai yang mendiri Jadi kalau kita buaca ini panjang sekali teman-teman Ya intinya poin pentingnya pada bulan Januari nanti Ya mekanisme pembakaran dari segi manual ya Itu akan bertransisi menjadi otomatis Semakin ramai semakin banyak adopsi Maka disitu akan semakin mantap jiwa juga Untuk segi pembakaran yang akan terjadi di si barium Itu ya kita lihat semoga saja Januari ya mengalami Keberakan atau mengalami lonjakan harga Amin semoga saja Oke mungkin ini dulu semoga bermanfaat dan salam cuan